Halo guys, selamat datang kembali di video lesson aku masih di course tentang Tufel Test Kali ini di lesson ini aku bakalan ngebahas tentang reading section untuk Tufel Test Seperti yang bisa kalian lihat dari slidenya Jadi disini aku bakalan ngasih gambaran kayak gimana sih sebenernya Tufel Test itu reading sectionnya Dan kayak gimana strategi untuk menjawabnya dan juga tipikal soal seperti apa sih yang muncul dalam Tufel Test untuk reading sectionnya Nah jadi bakalan aku jelasin di lesson ini sejelas-jelasnya Jadi buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau tau kayak gimana sih format soal untuk reading section di Tufel Boleh langsung ditonton aja video lesson aku sampai selesai Oke kita langsung aja masuk ke lessonnya Jadi secara singkat Nanti itu dalam reading section kamu itu bakalan dikasih waktu sekitar 60 sampai 80 menit Untuk membaca dan juga menjawab pertanyaan dengan jumlah soal berkisar antara 36 sampai 56 pertanyaan Nah ini tuh apa ya Berbeda dengan soal-soal tipe reading yang biasa kamu temuin di Di sekolah kamu, di SMA, bekas UN atau bekas ujian sekolah dan lain-lain Karena kalau misalkan di sekolah itu kayak soal-soal ujian sekolah misalkan ya taruh Nah biasanya nanti tuh kamu disuruh baca, terus kamu nanti harus nyari jawaban yang benar itu berdasarkan apa yang terjadi dengan mereka gitu Jadi kamu bisa baca, kamu gak perlu ngerti yang penting kamu mata kamu jeli kamu bisa nemuin jawabannya Misalkan ya contohnya Jam berapa misalkan Andi bangun dan pergi ke sekolah setiap hari Kamu gak perlu paham, kamu tinggal langsung seret cari keyword itu langsung bakalan ketemukan jawabannya Tapi di tufel tes ini, kamu tuh harus benar-benar baca sebuah passage Dan kamu tuh harus benar-benar ngertiin si bacaan itu Jadi karena untuk tipe-tipe soal buat tes macam tufel, IELTS, bahkan SBMP10 pun Ini tuh mensyaratkan kemampuan kamu supaya kamu tuh mengerti benar-benar si teks itu gitu Jadi bukan sekedar nyari jawaban itu bisa langsung dipilih atau bisa langsung tanpa harus dimengerti Tapi disini, ini tuh mensyaratkan kalian untuk paham betul-betul sama bacaan yang lagi kalian baca gitu Jadi karena bacaannya pun gak akan tersirat ada disitu Kalian harus infer dari apa yang dituliskan itu kira-kira apa gitu Semacam itulah Dan nanti masing-masing soal itu punya satu jawaban benar Dan kebanyakannya biasanya multiple choice Tapi nanti kita bakalan bahas untuk format soalnya Jadi nanti tuh karena ini tuh ada 36 sampai 56 pertanyaan Gak mungkin kan satu passage dengan jumlah segini sepertanyaan Nah makanya nanti tuh bakalan ada 3 atau 4 passage tergantung waktu dan tergantung soalnya juga Dan nanti di setiap passagenya bakalan ada 12 sampai 14 pertanyaan Jadi beranak gitu loh Jadi passage 1 misalkan ada 12 pertanyaan Passage 2, 12 Passage 3, 14 dan seterusnya Pokoknya antara rentang segini 36 sampai 56 Jadi dengan waktu 60 sampai 80 menit ini Kamu harus jawab sekitar 20 menitan untuk 1 passage And that means you will have 1 until 2 minutes per question Jadi kalian jangan punya waktu 1 sampai 2 menit untuk masing-masing pertanyaan Nah dari sini tips dari aku Kalian jangan terlalu fokus ke soal yang menurut kalian itu susah Langsung aja kalian move on gitu Kalau misalkan udah nemuin ciri-cirinya gini sih ya Kalau misalkan 15 detik atau 20 detik atau bahkan sampai 30 detik aja ya Kalian gak bisa paham sebenernya tuh tentang apa sih nanyain apa Dan itu bikin kalian gergetan udah skip lewat dulu Karena waktu kamu itu cuma 1 sampai 2 menit untuk ngejawab Coba bayangin kalau misalkan Kamu itu ngerjain soal yang susah itu Sampai ngabisin 3 menit waktu kamu 4 menit 5 menit Berapa soal yang kamu skip Berapa soal yang kamu harus lewatin buat kerjain Kayak gitu Jadi kalau sebisa aku Kalau misalkan kamu itu gak ngerti Apalagi kayak Udah gak kebayang lah ini pertanyaannya apa Baru-baru jawabannya Udah langsung aja move on dulu ke soal berikutnya Nah nanti at the end Kalau misalkan udah beres nih ya Semuanya tinggal si soal sulit itu Baru kamu balik lagi ke si soal sulit itu Dan mencoba mengerti Karena kan semuanya udah dikerjain Jadi ya udah kalau misalkan gak bisa dikejarpun Itu satu soal itu Ya nothing to lose Yang penting kan kamu udah ngerjain semuanya Daripada kamu harus berkutat di satu soal yang susah itu Tapi kamu lupa ngerjain soal-soal lainnya yang masih banyak Ingat you'll have a limited time So spend your time wisely gitu Nah jadi Tetap perlu strategi gitu Untuk ngejawab soal-soalnya Anyway Buat apa sih sebenernya Kita tuh disuruh baca Reading section kayak gini-gini-gini Biar apa gitu Buat apa sih tujuannya Nah khusus untuk tes-tes internasional gini Biasanya tujuan itu untuk mengecek Pemahaman kita Akan sebuah bacaan dalam bahasa Inggris Nah jadi Gak cuma mengecek kemampuan kita doang Sebenernya TUFEL atau IELTS reading section ini Bertujuan buat membiasakan kita Untuk baca teks-teks akademik di perkuliahan nanti Kan aku udah bilang kalau TUFEL sama IELTS ini Biasanya sering dipakai untuk Apply beasiswa Ke luar negeri Atau misalkan sekolah di luar negeri Nah nanti Di luar negeri itu Di negara-negara yang bahasa komunikasi Pertamanya itu ada bahasa Inggris Kamu harus terbiasa Kamu harus bisa gitu Harus menyesuaikan diri untuk Membaca bacaan seperti yang ada di TUFEL sama di IELTS reading section Kayak gitu Jadi gitu Itu tentang basic knowledge Tentang TUFEL reading section ini Next Nah jadi nanti tuh Di readingnya pun bakalan ada tiga komponen Tiga aspek Yang bakalan Apa ya Tiga aspek Kayak kisih-kisihnya gitu lah Yang pertama itu bakalan ada reading to find information Yang kedua itu basic comprehension Dan ketiga itu reading to learn Nah yang pertama Itu tuh adalah reading to find information Nah kalau reading to find information ini Itu nyuruh kita untuk nemuin fakta Atau informasi dalam sebuah teks Dan pertanyaannya tuh gak jauh-jauh dari kayak According to part 2 What yes mean by bla 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 Misalkan Dan ini Kamu harus nemuin faktanya gitu Jawabannya apa Dan karena disitunya ditulis According to paragraph 2 Berarti kamu harus langsung ke paragraph 2 Kamu gak bisa gunain prior knowledge Kamu kayak Ah aku perasaan pernah baca nih tentang science ini Atau tentang Mars ini Kamu langsung jawab sesuai Yang pernah kamu baca Gak kayak gitu Karena mungkin aja beda gitu Makanya harus bener-bener pay attention to the passage gitu Yang kedua Itu bakalan ada basic comprehension Nah kalau ini Kita bakal disuruh untuk Mengerti topik atau main idea Dari sebuah passage Jadi kita harus mengenali beberapa Fakta-fakta atau informasi-informasi penting Dalam sebuah passage Nah jadi kalau si Yang ini Nah itu kita bakalan Disuruh buat temuin informasi yang lebih general Jadi beda kayak reading to find information Yang lebih nyuruh kita untuk Nemuin spesifik detail Kayak according to paragraph 2 Blah-blah-blah Pokoknya yang tersembunyi Tersembunyi gitu Si basic comprehension ini Justru nyuruh kita untuk Mengerti sebuah passage itu secara keseluruhan Dan biasanya nanti pertanyaannya Bakalan muncul dalam multiple choice Dan yang ketiga Nanti tuh bakalan ada yang namanya Reading to learn Reading to learn ini Ini sedikit beda dari pertanyaan sebelumnya Jadi nanti tuh bentuknya kayak Bakalan black chart atau table gitu Nah nanti kamu itu bakalan Ngatur kayak main points Atau passage Kedalam si chart itu Kayak gitu Jadi secara Gambaran kayak gini ya Jadi nanti tuh bakalan ada fakta-fakta Yang dipaparin di kertas Question sheet kalian Nah nanti kalian tuh harus mencocokkan Kira-kira Fakta nomor berapa sih Yang mana Yang masuk ke dalam dogs ini Misalkan ada Disini nanti tuh bakalan ada Lima fakta tentang anjing Dan lima fakta tentang kucing Nah nanti kalian harus Matching in Dan harus masukin ke sini Dimasuk-masukin ke sini Kayak gitu Terus misalnya selain itu ada ini Nah kalau ini kita nyari Kayak summary-nya gitu Jadi dari Kita lihat tasknya disuruh apa Kan kalau ini tuh Di Di early Roman Republic Is still a disputed period of history Nah nanti Kalian tuh harus cari summary Atau cari main point Main idea Yang bakalan sama Kayak si topik yang disuruh ini Gitu Dari Kumpulan option-option ini Kayak gitu Dan ini emang sulit Pertanyaannya lebih sulit Dari dua type Soal sebelumnya Tapi Percaya lah Itu gak sia-sia Karena bobot nilainya tuh Lebih gede dari yang sebelumnya Kayak gitu Jadi Emang susah Karena emang bobot nilainya pun Lebih gede Gitu Nah jadi kalau kita bisa Simpulin Ada beberapa Soal Atau beberapa Yang pasti Muncul Di Tufel test Untuk reading section ini Di antaranya Ada Word meaning Terus juga ada Multiple choice Ada reference Ada inference Ada fill in the blank Pokoknya Ini adalah Gak akan jauh-jauh lah Kalau word meaning ini Misalkan nanti Bakalan disuruh nyari sinonimnya Sinonim suatu kata Tapi jangan ngarep Katanya itu Kata-kata yang gampang Nanti tuh yang bakalan Ditanyain pasti Kata-kata yang sulit Yang academic Terus juga yang Bikin kalian kebingungan lah Dan yang kedua Nanti tuh bakalan ada Multiple choice Kalau ini biasa aja sih ya Udah kalian biasa juga kan Sama tipu Soal kayak gini Yang ketiga Nanti itu adalah Inference Nah kalau inference ini Nanti kita bakalan Learn from the sign Jadi kalau misalkan Nanti tuh bakalan ada text Misalkan Nah di text itu Misalkan diceritain nih Satu karakter Si karakternya tuh Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah nanti di pertanyaannya Nggak akan mungkin Kayak pertanyaannya Apa yang jadi Apa ya Yang bikin Si orang ini Disenengin banyak orang Nggak kayak gitu Nggak semata-mata kayak gitu Tapi Kayak What Can you infer Dari text itu Apa yang bisa kamu infer Kayak gitu Apakah si orang ini Misalkan orangnya baik Atau orang ini Orangnya kayak gimana Nyebelin dan lain sebagainya Itu bakalan masuk ke inference Dan kalau yang fill in the blank Ini lebih ke Nanti bakalan ada Gap Kosong Yang harus kalian isi Dengan jawaban yang benar Kayak gitu lah Nggak jauh-jauh dari Kayak gitu Nah mungkin segitu dulu aja Materi yang bisa aku kasih Tentang reading section Untuk Tufel ini Nanti di lesson berikutnya Aku bakalan kasih Listening section Untuk Tufel test ini Jadi Jangan kemana-mana Tetap tonton terus Channel Anakademy Dan jangan lupa juga Untuk like Share And comment Oke See you next time And goodbye Bye-bye 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 Terima kasih.